Halo halo ini gelife ya ini kelompok apa bikin apa beli bikin lemon curd kelompok lemon berarti olahannya tiga dong lemon sirup curd sama marmelade nah itu karena keterbatasan kita bikin satu sih kalau lemon sirup kan kita bisa praktekin dirumah bu karena gampang sama gula yang belum pernah kan saya belum tahu berarti lemon curdnya ada banyak ya berarti kalau marmelade mending tambah satu yang marmelade Iya kulit celup dibagi aja dibagi kalau enggak pakai lemon masih ada enggak di depan aku asal bawa lemon dari kebun yang di plastik itu coba mending coba dua jadi marmelade sama ini nah ini pakai harusnya kan di resep pakai mana eh susu cair ya ya Terus ini dibawanya apa SKM nah harusnya akan di resep pakai susu cair tapi kalau pakai SKM berarti ini gulanya dicairkan terus gulanya dikurangi nanti terlalu manis tapi enggak papa pokoknya dirasain aja dulu tapi dicatat nanti pengurangan gulanya jadi berapa nah itu perbandingan Coba dikurangi ukuran gulanya jadi sepeng tinggal seperempatnya aja kalau dari 200 sisa 50 berarti dicairin tetap tapi gulanya kita makanya seperempatnya aja enggak seperempat dari takaran berarti kalau ditakaran 200 gram berarti gulanya 50 gram aja gitu soalnya udah manis makanya bikin lemon curdnya satu resep bikin lemon marmelade satu resep gitu atau misalkan misalkan tergantung lemonnya kalau lemannya masih ada lemon curdnya dua resep lemon marmelade itu bukan itu di freezer coba lihat ini kelompok rosella ya ini rosellanya kan pas panen ini udah di freezer langsung masukin direbus ini nggak apa-apa nggak apa-apa ini grup apa Rosella ya tadi kan bijinya udah direbus dulu ya ah biji-bijinya kan ini udah direbus ini di rebus ini aku lagi gelas nih hahaha bijinya direbus karena untuk ngambil pektin pektin itu zat pengental ah setelah ini direbus ya satu menit atau lima menit ya ini disisihkan ini sudah bisa dijadikan kompos udah udah nggak kepake lagi udah pakai lagi tapi juga nggak bisa ditanam karena udah kerebus nah ini udah bisa jadi kompos gitu nah ini intinya tadi udah dicatat ya kalau miskin sirup yang penting yang penting airnya nutupi kelopak air tapi kurang air tapi harus di diukur tadi udah di 2-2 berarti tambahin lagi ya ini kecil ini terlalu besar apinya terlalu besar jadi kuncinya apinya harus kecil ini harus kecil ini harus kecil nanti kalau apinya terlalu besar sebelum dia mengental dia udah gosong duluan masukin gulanya nanti kan setelah disari tapi sinamonnya langsung sinamonnya langsung sekarang mana sinamon ini udah ditambahin air tadi seberapa tadi kurang tapi udah nutupin tambah lagi sedikit setengah setengah gelas apa dicatat ya ini apa sinamonnya Oh mana ini aja kira-kira di kira-kira seujung ya segitu kenapa kalau pakai yang bubuk dia rasanya lebih tajam jadi butuhnya sedikit tapi kalau misalkan pakai yang batang cukup satu batang nanti dikeluarkan apinya kecil kurang kecil lagi ya ini apa ya udah nah nanti ini tunggu sampai mendidih lagi kalau udah udah langsung disaring disaring ini disaring ini kan nanti disisikan untuk jadi selai nah ini langsung tambah gula sama apinya kecil sampai nanti mengental iya nanti ini ya di disisikan ampasnya untuk jadi selai ini nanti kalau kan udah di udah di saring tuh Mbak terus untuk kelopak rusilanya misalkan satu gelas terus gulanya juga satu gelas satu banding satu kan iya satu banding satu tapi di saringnya jangan sampai kering banget ya jadi masih agak lembab nanti kalau kurang boleh tambahin lagi sedikit pokoknya jangan sampai kering banget biar selainnya gak kering penemuan air dicatat tidak di penemuan air barusan setengah gelas itu iya dicatat iya dicatat soalnya kan itu kelopaknya tadi banyak ada tambahan dari yang iya gak apa-apa ya penting dicatat semuanya nanti kan jadinya berapa jar yang berapa gram gitu nanti kita bisa menentukan harga jualnya disitu iya 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 maksudkan tomat seluruh bahan yang pancik ini grup apa? grup apa nih? grup tomato ini lagi bikin apa? tomato kecap? iya kalau yang tadi kan di resepnya tomato paste tomato paste kan gak pakai bagian tengahnya kan bijinya iya nah bijinya dicampurin aja kesini udah tapi dipisahin? iya dipisahin iya dipisahin iya buat bikin tomato kecap iya iya ditambahin kesini tapi harus dicatat iya iya agak cair tapi pakai bagian tengahnya gak masalah nah ini ya iya iya karena kalau tomato kecap kan dia agak encer jadi gak masalah iya jadi berarti kita menunya ada dua ya? iya satu tomato kecap satu tomato paste jangan sampai salah ayo panas banget disini panas banget disini yang sudah ahli mah materi ini apa grup apa? grup kecabai cabai ini lagi buat apa? berarti dua resep ya? dua resep iya kan yang satu acar yang satu sambal enggak acar nah ini kalau ini bikin sambal bawang iya kalau tekstur itu tergantung iya mau pasar mau halus sebenarnya sih yang paling enaknya agak kasar jadi konsumen biasanya sukanya yang agak kasar ini bijinya enaknya dicampurin lagi ya? campurin lagi aja bijinya jangan dibuang itu kan pedesnya disitu pokoknya setiap ini dirasa dicoba-dicoba halo 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 nah ini grup grup rosella kan ditambahin ya menunya pakai markisa jadi bikin markisa sirup dengan markisa curd resepnya takarannya sama kayak lemon curd dan lemon sirup ini udah 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 diangkat jangan jangan terlalu kering ya kasihan selainya nanti terlalu kekeringan kalau selainya jangan di blender malah agak kasar itu kelihatan kalau ini tuh asli biasanya kalau selainya terlalu halus asli suka takutnya essence jadi ini mah ini juga nanti kalau misalkan direbus lagi pakai gula agak agak hancur sedikit kok ini siapa yang paling panas? ini berapa? dua kali? bukan ini yang tuh pakai gula ini dimasukin ini kan buat sirup ini kan sirup ini udah jadi ini sirupnya jadi ini juga ditambahin gula nah ini nanti direbus lagi ini jadi selai ini boleh dimasukin iya tapi kan ingat takar dulu ini dua gelas ini yakin tadi berapa gelas? ini berapa gelas? dua setengah tapi kan sesudah direbus menyusut menyusut jadi dua gelas iya satu banding satu konsentrat atau satu dulu aduk cobain dulu kenapa gagal? kenapa gagal? itu dulu aja kalau ngantri itu ya ngantri ya tunggu aja gak apa-apa nah ini dicoba dulu dicobain dulu hati-hati panas hati-hati bo panas hati-hati udah-udah manis ya maksudnya sudah karena kan nanti kan ini kan di ini kan sirup berarti kan nanti customer-nya ditambahin air iya 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 nah biasanya kalau sirup yang di pasaran dicampur air makanya kan jualnya satu liter satu liter tapi coba pernah gak kita bikin sirup yang di pasaran biasa kan untuk bikin satu gelas butuhnya sirupnya banyak cepet habis satu botol kalau konsentrat gak butuh sedikit aja gitu jadi kita airnya dikit sebenernya gedein lagi nah ini penambahan rasa yang cocok untuk rosella itu kayu manis tambah cengkeh sedikit tapi sedikit aja tapi kan tadi buat yang ini jadi tambahin lagi sedikit khusus untuk sirupnya sedikit aja dulu sedikit nah yaudah aduk ini apinya digedein lagi itu black pepper bu tadi jadi pedes siropnya aduk nenek mana ngebaca katanya lada hitam apa katanya cengkeh katanya di suaranya lada hitam mana ini lembek ini kenapa anak pake blender tadi pas di blender ditambahin air ya iya yang tambahin air siapa saya ini jadinya langsung dipake ya berarti yang satu harus harus berhasil masa yang satu gagal yang satu sambal pecelnya di blender tambahin air anak gue taruh dimana kacang masih ada kamu mau nyoba lagi itu nya udah saya ambil ini ambil lagi ini udah dicobain belum rasanya gula banyak gula banyak gula banyak gula lagi aja gula 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 gak apa-apa dicoba lagi ya iya dua resep yang satu yang selai itu coklat coklat kacang yang satu sambal pecel cuma ini kalau bahannya masih ada diulang ya waktu kita masih banyak kok gak usah gak apa-apa pilihan aja rosemary mana rosemary nya oh rosemary bisa masanya pasti berapa lama sampai gulanya larut aja ini bedanya karena tadi kan ini rosemary punya pectin jadi dia akan mengental dengan sendirinya iya jadi gak perlu direbus terlalu lama yang penting gulanya udah larut berarti ini udah tunggu botolnya mana rosemary mau tambah rosemary mau tambah rosemary boleh yaudah ditaruh jangan jangan dipotel utuh 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 nanti disaring lagi loh utuh aja utuh utuh nanti diangkat di gini di apa tempat tahin tambahan rasa oke grup ini mau tambah rosemary jadi rosemary berarti ditubuh satu menit sekitar satu menit direbus lagi bu ini di 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 ini 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 apa sambil orang-orang garam itu sih rasa asin ya aduh kemahalan ya nanti dimasukin ke HPP-nya mahal ya sama kalau pakai garam Himalaya jangan ditiru ya ini rumah pakai garam Himalaya ya nggak apa-apa sih kalau misalkan mau premium mah gitu cuman aku mah nggak mampu beli ini ngasih jeruknya belakangan ya kompor udah mati ya jeruk apa jeruk penasnya sebeberapa detik sebelum mati selalu dicoba ya kalau ada penambahan bumbu atau apa di langsung di koreksi resepnya jangan lupa ya grup cabe bikin dua resep loh satu acar ya itu daun adasnya ya itu dari bawah ya daun daun adasnya sebenarnya enggak usah terlalu banyak sih ini kalau enggak kalau misalkan satu satu botol ya ambil yang masih hijau segini aja sedikit aja nih segini 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 dua ruas jari kurang lebih kurang lebih untuk satu botol kayak pagoda pastiles segitu ya itu cukup itunya enggak ada sebagainya nggak apa-apa bukan satu botol segitu cukup ini enggak ada yang bawa botol sama jengkol sama ikan asin apa dimasukin pasti pas-pas-pas enggak rasa apa yang kebanyakan udah sebagainya udah sebagainya kurang gula jadi kurang gula ini terlalu wow terlalu wow makanya sendok makan kali ya satu sendok setengah tadi apa ini sendok ini 6 kurang 6 jadinya kan aku tadi berapa tadi satu setengah berarti tiga lagi tiga tiga lagi cek anak dulu ini udah botol yang bikin sirup ini apa saus tomatok kecap tomatok kecap blender tapi harus ada dua resep kan tomatok kecap apa tomatok paste kalau pas ini kecap kalau kecap kalau di blender cuma dia harus sampai hancur kalau paste ini sampai airnya tuh berkurang ini masih terlalu encer kalau di blender tomatok kecap ayo mana tebalik jangan sampai tebalik tomatok kecap yang isian ya tomatok kecap itu saus tomat kalau ini kan pasta tomat ayo coba dicek sekali-kali salah resep kebalik ini bener ini tomatok pasta ya sugi sugo opodomoro nah coba-coba aku cek nah ini sugo opodomoro ini tapi kandungan airnya masih banyak jadi dia sampai airnya habis yang mana ayo ada perdebatan saudara-saudara ada perdebatan ada perdebatan grup tomat saudara-saudara disini ada keributan di grup tomat karena resepnya kebalik jangan ditiru ya jangan ditiru ya saudara-saudara ini ada yang resepnya kebalik di grup tomat ini sirupnya udah oh oh sirupnya udah tinggal nunggu dibotolin ya ini masukin kesak ke itu sayang ke selai kan bikin selai aku punya resep kurang satu apa jentennya nggak ada resep apa yang itu apa cabe itu acar Oh acar Oh jentennya ini nggak ada nggak usah pakai ada saja tadi udah ya selainnya apinya kecil ya jangan sampai hangus ini dibotolin aja dulu kok lu masuk grup apa ini buat sirup grup lemon nggak mau bikin sirup katanya gampang maunya bikinnya di rumah jadi dia mau bikin lemon yang kurt aja tapi tadi udah aku suruh bikin lemur ikan sama marmelade jadi bisa buat si rosella sama si markisa kan grup tomat kebalik ya inilah kehebohan para mak-mak komunitas bank sampah dan kwt ya ini grup kacang yang tadi oh gagal gagal pecot sebenernya gak gagal ini dicoba aja dulu ini ini gak gagal sih kalo ini di airin iya bu ya iya makanya ini dicoba dulu kalo ternyata memang udah pas berarti kan resepnya bener nih tinggal ini di diulangi prosesnya selain 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 di blender nanti pas bikin peanut butter ngeblendernya pakai grindernya nah itu kan di grind pelan-pelan jadi jeng jeng gitu loh pelan-pelan terus nanti diaduk dipencet lagi diaduk itu pelan-pelan harus sabar iya w mov constant klik nanti potang nanti potang klik dua hilang dok nanti potang bagaimana maka sis 여러분들 zzo